hai 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 belum kamera dah oh oke terima kasih yang sudah klik video ini tandanya teman-teman mendukung kreativitas kami di youtuber sebagai pemula ya oke teman-teman jadi kesempatan kali ini Ami pengen informasi aja sih tutorial bikin ini mixed gunnya pastinya jadi dari bahan-bahan bekas sih jadi dibantu juga sama aplikasi Android ya jadi biar suaranya itu makin cernih jadi buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara pembuatan dan tutorialnya tonton video sampai habis oke terima kasih silahkan menonton tutorialnya oke teman-teman sebelum masuk ke tutorialnya teman-teman silahkan siapin aja bahannya ya di situ Ami udah siapin spidol handset dan busang ini teman-teman nah eh langkah pertama itu teman-teman tinggal buka aja dulu bagian spidolnya kita lepas dulu ya isi dari spidolnya temen-temen nah jika sudah teman-teman tinggal buang aja nih atau melepas ujung yang buat menulisnya itu ya buat lubang earphone sih sebentarnya jadi teman-teman tinggal lepas aja gimana caranya nah sekiranya bisa berlubang seperti itu tuh temen-temen nah jika sudah temen-temen tinggal siapin aja handsetnya disini Ami udah siapin handset bekas Ami sih masih hidup masih ada suaranya cuma yang satunya nggak ada suaranya disini Ami jadi buat-buat aja lah nah disini itu ada speaker nya tuh temen-temen kecil nah jadi disini temen-temen tinggal potong aja nah seperti yang Ami lakukan nih temen-temen ya kita potong dulu oke teman-teman sekiranya seperti ini jika sudah Oh ya sebelumnya Ami udah potong dulu nih bagian yang depannya karena kalau nggak dipotong itu yang buat earponnya yang ke HP itu nggak masuk temen-temen jadi Ami udah potong dulu terus dilubangin lagi jadi biar sekiranya tuh bisa seperti ini nih temen-temen nah biar masuk seperti ini jadi buat ukuran kabelnya temen-temen bisa atur sendiri bisa diikat atau digunung-gulung biar masuk ke spidulnya nah Ami sudah masukin nih speaker nya lalu temen-temen tinggal tambahkan aja busanya jangan terlalu banyak sekiranya bisa menutupi kebisingan atau kebisikan nah seperti ini temen-temen kita masukin busanya ke spidulnya itu oke buat temen-temen yang belum klik tombol subscribe alangkah baiknya klik tombol subscribe dulu terima kasih yang sudah klik tombol subscribe jangan lupa untuk aktifkan notifikasi aktifkan notifikasi loncengnya jika video ini bermanfaat silahkan share nah temen-temen alat-alat bahan yang diputukannya pasti yang dicari-cari tuh nggak sengaja sih nemu sendal busa gini jadi ada ide gitu di sini Ami menemukan sendal bekasnya yang bulu-bulu kayak gitu biar kesannya kayak kayak beneran maik gitu emang beneran sih nah jadi temen-temen tinggal lem aja nih di bagian busanya dulu ya dikaret karet 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 busa ya di bekas sendal sih seperti ini seperlunya aja temen-temen jangan terlalu berlebihan ya karena berlebihan-lebihan itu nggak enak nah jika sudah temen-temen tinggal merapikan saja bagian yang kurang rapi nah jika sudah temen-temen tinggal lem aja tuh untuk bagian bulu-bulunya serapi mungkin ya sekreatif temen-temen sendiri aja nah oke temen-temen jadi selanjutnya tuh temen-temen tinggal tambahkan aja busanya di bagian belakangnya seperti ini jadi supaya kabelnya itu tidak bergeser kemana-mana oke temen-temen mungkin seperti ini aja tutorialnya semoga bermanfaat selamat mencoba semoga berhasil ya pastinya jadi salam Emy respect dadah coba aja dulu ya oke jadi Emy bakal nyoba 1 2 3 oke buat temen-temen yang penasaran dengan channel Emy respect isinya tentang apa jadi buat temen-temen yang sudah klik channel ini terimakasih terimakasih support selalu oke hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati